Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Abi Larif Oke dan disini saya akan mereview add-on dan disini Kak bisa kalian lihat ini add-on CC201 by Albertus Ronaldo atau enggak belayasa Yogyakarta dan disini add-onnya ada tiga lokomotif ya tiga lokomotif berbeda generasi ya dan disini yang yang ini generasi satu tahun 77-78 geririnya gede ya kalau tahun segitu sedangkannya generasi kedua generasi kedua itu dari tahun 83-85 kalau nggak dapat lebih ya kalau saya dapat jembelan lah pokoknya Oke selanjutnya adalah tahun 92 sama aja kayak tahun 83 tapi itu bedanya itu kacanya kaca depannya itu oval ya berbeda dengan lokomotif yang tahun 83-78 ya tuh kalau ini kan ada kotak ya depannya sedangkan ini oval oval ya kaca depannya Oke kita dimulai dari yang dari tahun 78 dulu ya kita juga dari 78 seperti apa untuk fitur-fiturnya tutup videonya sampai selesai dan jangan di sudut Oke kita langsung aja kita tetap fitur dari lokomotif bayi ya Kak atau enggak mas hai petugas orang oke kita dimulai dari scriptnya nih jadi ini scriptnya hanya script driver doang ya tidak ada script surveyor ya hanya script driver Oke kita langsung aja ke kabin masinis kanan nah kita lihat dari dalamnya tapi untuk ini terlalu nya sih dipisah ya dipisah dari masak seri or ya nanti kita lihat oke kita indah masin kanan ini kita lihat tuh sudah ada animasinya kita jadi sini adunya sudah di-update sama masalah petugas dulunya sih fiturnya sih enggak bisa berapa kayak gini enggak kayak gini tapi sudah di-update sama masa betul albertus ini ke fiturnya keren-keren ya dan juga di keubah jadi loko baru ya sebelumnya sih loko lama ya oke kita ke masing-masing kiri jendana masing-masing kiri jenuh oh nggak jalan sih kok nggak jalan yang yang bagian kiri ya Oke kita 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 ke bagian wiper nih bagian wiper kunci agak susah ya mencetnya kadang jalan-kadang hidup ya tuh kadang jalan-kadang hidup ya nih mungkin kenapa ya kok nggak hidup pengajalan nih nggak jalan guys ya oke kita lanjut ke bagian rantai dan selang selang kita dari rantai selang depan tuh tuh selang depannya tuh selang dan rantainya eh disambung ke keretanya atau kalau lokomotifnya cukup bisa untuk belakangnya sih sama-sama aja sama saya depan kita lanjut coba pintu kabin satu pintu kabin satu itu di sini kita lihat di sini oke oke ke bagian ini eh bukan ini gitu kami satu kopi-kopi satu situ ya untuk copy2 C di belakangnya tuh jadi sudah ada animasinya tidak tertutup itu tuh nah tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup dulu leluh teman utup ininya yang begini pintu kabin satunya sekarang Oke kita lanjutnya bagian mesin nah disini pintu mesin YouTube juga bisa dipayang pintu mesin kanan depan tuh jadi jeroannya mesinnya sudah ada ya jadi mantep nih adonnya adonnya enteng kok di tes Android nih adonnya enteng banget ya walaupun polinya gede tapi enteng kok di tes Android aman kok di RAM 3 tidak kasih di RAM 2 sih sama aja lancar-lancar lancar aja untuk RAM 1 sih nggak nggak tahu ya untuk aduk ini kuat apa luangka di RAM 1 Oke lanjutnya bagian mesin belakang kanan-kanan ini tuh ya tetutup-tutup juga untuk kiri belakang sih sama aja kita skip untuk pintu mesin LH tuh jadi tidak ada animasinya sini nih ya yang bagian belakangnya cuma kini doang ya Oke lanjut yang bagian asisten mak masih di tenasnya saya kita lihat dari jendela aja ya tuh jadi masinisnya sih Oh sudah ada animasinya tuh jadi tengok kanan-kiri ya lihat apa aku tulis yang bilang jadi biar enggak sepi-sepi amat tuh kabinnya kayak ya hantu ya kalau tidak ada masing-sepi kita hilangkan yang bagian LH tuh bagian lainnya ya jadi masih misalnya itu yang bagiannya pakai topi untuk asisten ini nggak pakai yang nggak tapi saya lanjut yang bagian semboyan depan semboyan depan seperti apa kita lihat cuma yang depan kanan tuh ya dari hidup ini hidup semuanya nih tuh fiturnya juga fitur dari semboyan depan semboyan lampu ya nih lampu Oh ya aku oke untuk belakang sih sama aja belakang kamar tetap semboyan empat lima nih semuanya sebenarnya sih semboyan dua satu ya semboyan dua satu tangsir ya apakah semboyan empatnya sangat tapi tapi tulisannya semboyan empat lima nih semboyan angkir untuk kremplet kita skip yang tersebut begin pop jadi sini tanpa pop nani stop tuh enaknya sih ya pakai spot ya tuh lebih enak pakai spot ya oke lanjutnya bagian tahun 2000-2007 dapat 19484 ya atau enggak dapat di kolok sudah kita ngelangkan belum oke untuk script scriptnya sih sama aja kayak tahun itu yang tahun 78 untuk scriptnya tuh terlihat scriptnya sebenarnya sama aja ya sama aja untuk fitur-fitur dari adon ini dari generasi 1-1 sampai generasi tiga untuk scriptnya sama aja sama-sama semuanya tuh sama aja ya Oke saya yang tahun 92 sama aja ya tuh sama aja untuk fiturnya tuh sama aja ya dan disini ada efek kakaknya tuh ada efek-feknya tuh ada efek glossy-nya ya seperti biar hahaha bukan biar ya nih glossy ini gelesinya saya kita lihat bagian interiornya saya kita lihat ini ya interiornya lokomotif ini tuh seperti ini tuh kabinokopat itu ada masinisnya ya jadi ini hanya asisten masinis jadi masinisnya itu yang bagian ini ini yang yang digunakan kamera yang di kamera ini kamera lokomotif ini adalah masisnya dan ini aslinya jadi tidak mengganggu eh pada saat dinas ya dinas lho kereta ya jadi tidak ada masinisnya ya masinisnya itu ya kamera ini kamera ini yang masinisnya jadi jadinya ya asisten masinnya setuju ya tuh jadi kita lihat kapit lokomotifnya di sini ada rem rangkaiannya kita ubah dulu ke kapnot Oke tuh ini adalah rem rangkaian dan disini dibawahnya rem rangkaian itu rem independen dan disini jadi ada suara-suara remnya tuh jadi khas banget ya tak banget suara oke ke bagian tuasnya bagi tuas ini adalah nirep hidup ke dynamic jari rem 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 dynamic jari berguna sih ini gunanya apa ya saya nggak tahu itu gimana apa terus yang ini ini tuasnya nih tuas lokomotifnya nih tuh 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 lokomotif itu jadi dari not 1 sampai not 8 tuh dan ini adalah reverse reverse ini untuk matko lokomotifnya maju-mundur ini maju ini mundur ya eh eh apetnya ini taruhnya dan disini speedometer nya sih jalannya saya coba maju ya Oke kita ke repot semua nekang tuh speedometer nya jalannya bentuk jadi speedometer nya jalannya dan ini auto ya ini adalah loko track nya nih loko track nya tuh berjalan ya tuh kita coba maju lagi tuh jadi sesuai asli nih ya asli banget nih tempatnya sebuah kecepat turunin nah dan disini dibawahnya itu reaksi namanya nih pedal ya pedal deadman jadi kalau masinnya ngantuk itu nanti episode yang ngincak deadman setel sekitar 20 detik ya kalau misalnya nanti ada suara duduk nah nanti masinisnya terbangun ya Oke kita bikin sini tuh jadi itu yang atas ini yang sudah saya lingkati itu juga bergerak ya berguna untuk menghidupkan lokomotif ya menghidupkan lokomotif seperti ini tuh jadi interiornya ini berpisah ya sama mes eksterior ya berbeda sama yang ekster ya jadi untuk mesin dari ini berguna untuk bagian dinas aja ya bagian dinas aja tidak perlu bagai yang eksterior ya gitu ya teman-teman ya kalau nggak salah kalau salah ya tinggal teralatan telah Oke untuk review add-on CC01 by albertus ronato atau enggak saya sejajah sampai sini dulu nanti kita review add-on lainnya Oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tekan komentar dan tentunya subscribe sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mobil spot sampai semuanya like Paket Asia Terima kasih telah menonton!